Oke semangat lagi bersama gue Yuta hari ini main auto-charge lagi seperti biasa dan ini sebenarnya combo yang udah lama gue pengen upload tapi nggak dapat-dapat kontennya dan gue juga belum ngerti waktu itu ya Sekarang itu ternyata gue udah tahu kunci untuk main kumbo ini cuy dan ini kumbo yang sangat menyenangkan untuk dimainkan betul ya sangat satisfying kalau gue bilangnya tapi sebelum itu bentar dulu musik gua ada yang salah gua belum nyalain musik takutnya nanti cash gua kurang oke di sini gua mau main Glacier ya cuy ya di sini gua main Glacier seperti yang kalian lihat di sini ini udah ngomong ambil kelalaman dua ya kalau kalian main Glacier Glacier juga perlu enam cuy jadi Glaciernya cukup lima yang dua kalian kasih wizard ya karena itu juga bagus wizard yang demon yang epic itu itu skillnya bagus banget untuk dikumpul sama Glacier warlock tuh seperti biasa nah ini dia kunci dari dari si Glacier ini ya cuy ya ini hero hyper yang kalian harus bisa ambil gitu ya karena disini gua juga masih ngeliat-liat ya kuncinya itu ada sih di did warf sniper tadi sih sebenarnya ya khususnya di gua super tadi nah ini ini menurut gua hyper paling bagus kalau kalian mau main Glacier ya menurut gua again menurut gua mungkin ada lebih bagus jadi komen aja karena gua juga udah nyoba si demon itu ya demon yang kayak kecoa itu yang bisa terbang itu itu tuh buat main Glacier OP juga tapi kita kenapa gua selalu kalah pakai hebat hyper itu juara dua juara tiga gitu padahal itunya bintang tiga gua udah bintang tiga pasti bintang tiga nah sementara kalau gua pakai si Dwarsniper ini lebih kompetitif cuy jadi setiap kali gua main Glacier terus pakai si Dwarsniper ini gua tuh bisa sampai late game juara satu bahkan kemarin gua sampai satu one-on-one ya 181 itu sengit banget sampai ronde 45 kalau nggak salah sengit banget cok dan eh gua turunin darahnya musuh itu dari 50 sampai tiga jadi darah gua tuh sisa satu darah musuh tuh 50 turun sampai tiga cuy sampai tiga dia udah panik parah dan sayangnya seperti biasa yang terakhir itu RNG ya jadi RNG-nya banyak busuk dan ya gua kalah-kalah yang terakhir terakhir doang cuy kalah terakhir doang itu bener-bener duel adu mekanik adu posisi adu posisi jadi posisi gua ubah-ubah kayak manchesteras gitu lho cok adu posisi adu posisi gitu jadi ya gua lebih-lebih selama main Glacier ya gua lebih bisa kompetitif kalau damage dealernya atau hypernya itu sih Dwarsniper ini cuy gua enggak gua sebelumnya sih enggak tahu kalau ini tuh si Dwarsniper ini bisa di bisa dibuat hyper ya gua lihatnya tuh soalnya ada beberapa orang yang gua tuh kalah ya mereka tuh pakai hunter hypernya si Dwarsniper ini atau enggak aja pakai Glacier hypernya si Dwarsniper ini gua gua pikir apakah ini bagus gitu ya kan bentuknya enggak terlihat bagus gitu ya menurut gua ya tapi setelah gua coba sendiri ternyata ini memang bagus buat hyper cuy ternyata si Dwarsniper ini memang salah satu hyper oh ya dan kunci lagi kalau kalian main Glacier ya beruntung kalian yang nonton video gue inget di awal yang dikirim gue di awal jadi kalau main si apa namanya ini si Dwarsniper ini eh sorry kalau main Glacier bukan dasar kalau main Glacier ya Jadi kalau main Glacier teman-teman tuh lebih baik ya dapet hyper bintang tiga kalau teman-teman enggak dapet hyper bintang tiga gua udah jamin lu nggak bakal menang main Glacier terlihat event lu dapet legendary bintang dua pun itu masih sangat susah atau bahkan hampir-hampir mustahil ya untuk menang itu lagi dari bintang dua ya itu juga masih susah jadi kesalankan lebih bagus kalau kalian main eh apa main si Glacier ini itu lebih bagus kalau kalian dapet hypernya bintang tiga tuh hyper bintang tiga ya hyper bintang tiga nah ini gue dapet buat ini udah bilang juga karena jual ini bisa kalau di awal keluar tuh bintang tiganya cepet sih biasanya ya tadi harganya dua jadi dia termasuk jenis hero yang kalau cari yang tiga itu mainnya hold ya hold di lima atau main lostrik ya jadi dia tuh cari bintangnya bisa barengan sama hero harga satu ya jadi kelebihannya itu kalau kalian pakai si dwarf sniper ini nanti kalian bisa dapet si kelalawar itu bintang bintang tiga sama si dukun dukun itu ya dukun Glacier itu bintang tiga jadi ada at least ada minimal tiga hero bintang tiga lah kalau kalian mainnya pakai dwarf sniper ini ya untuk sisanya itu kalau dapat bintang dua lagi lo hobi tapi ya nggak perlu ada tiga bintang tiga sebenarnya kalau kalian mau main yang belasir ini yang penting itu situasinya pernya ini bintang tiga ingat catatan itu harus bintang tiga ya hypernya mau kalian pakai hyper apapun mau bersyukur mau Dwarf sniper ini atau mau demon yang terbang itu ya itu harus bintang tiga ya kalau legendary legendary harus bintang dua tapi kurang sih lebih bagusan yang hero bintang tiganya tapi kalau dapet legendary bintang tiga sih lebih bagus lagi sih kalau bisa dapet ya kecuali main mecha sih mungkin bisa dapet itu Oke jadi Glacier ini OP parah ya nggak OP sih sebenarnya sih bagus tapi nggak OP karena counternya banyak banget counternya ya jadi kalau kalian nggak ngerti mainnya nggak bener-bener nggak ngerti itu kalian susah banget menang contoh lah lawan bis ya lawan bis elaman bis lawan barior lawan Rider bahkan itu kalau kalian nggak ngerti hypernya apa kombonya gimana main Glacier ini kalian pasti kalah karena gua udah berkali-kali coba hyper item bagus dan bintang bagus gitu masih kalah juga karena gua belum ngerti hyper yang bagus tuh apa sih untuk Glacier ini terus atau enggak kombonya tuh di combo sama apa gitu Maksudnya tuh Glacier sama apa gitu 6 Glacier sama apa gitu gua juga belum terlalu paham gitu dan kalau di ini ya kalau di Glacier ini combo item kalian wajib kalau main hyper itu wajib tahu yang item yang cocok satu item wajib untuk hyper tersebut terus eh satu combo kombo support untuk kombo utama jadi kombonya apa terus digabung sama kombo apa sama satu item hypernya jadi kalau di Glacier ini itu item hypernya tuh item itu lebih yang ngubah serangan jarak jauh menjadi dua itu loh jadi tiga kalau level tiganya jadi nyerangnya tuh serangannya tuh tembaknya itu jadi tiga jadi serangannya berubah jadi tiga kalau level kalau itu punya tier tiga itu apa namanya gua lupa pokoknya item yang serangannya bercabang itu lucu yang buat serangan jadi bercabang jadi dua kalau serangan jauh-jauh ya itu item itu nanti ada kok di situ itu item wajib untuk Glacier yaitu hyper mau apapun itu wajib itu 11 item itu wajib ya itu cuma itu doang item wajibnya terus eh eh item wajibnya satu itu sisanya kalian bebas mau main physical damage yang apa sisanya bebas pokoknya kalau bisa sih yang full speed sama demek lah intinya demek gitu ya yang yang penting item item wajibnya satu itu yang itemnya bercabang itu yang buat serangan jadi bercabang ya gitu terus yang kedua kombo ya jadi selain 6 Glacier air jadi ada kombo wajibnya juga kombo wajibnya itu dua warlock jadi 6 Glacier hyper sama 2 warlock udah itu aja nanti sisa hero nya lu pakai hero apapun bebas kamu pakai kombo apapun bebas yang penting ada warlock Glacier sama item hyper yang wajib tadi itu karena kalau salah satu dari tiga itu nggak ada aja itu udah susah banget buat menang bisa juara dua bisa banget tapi menang tuh mustahil hampir mustahil karena gue sering banget kayak gitu jadi ada dua dari tiga itu masih kalah ada item dapet eh apa kombo dapet tapi hero nya nggak bintang tiga udah kalah hero bintang tiga kombo dapet item nggak dapet udah juga nggak bisa bisa nomor satu juga jadi tiga itu harus terpenuhi ya dua warlock 6 Glacier sama item hyper tadi Sorry hyper bintang tiga dua warlock sama item apa item hyper yang wajib tadi satu ya jadi itu ya cuy ya jadi yang wajib tuh yang itu sih itu item wajibnya untuk Glacier ya jadi item wajib untuk Glacier itu hitam yang buat serangan jadi percabat bercabang tadi ya itu apa namanya item yang gue lupa nanti kalau tier tiganya serangannya jauh jauh itu yang semulanya cuman satunya berubah jadi tiga ya serangan dasar ya bercabang menjadi tiga serangan gitu oke dan seperti biasa ya eh disini gue main strategi lostrik ya cuy ya ini full video aja kayaknya karena sayang banget kalau nggak full video ya jadi proses buat Glacier dari awal sampai akhirnya nanti kemungkinan ini juga gua bikin jadi short jadi shortnya sedikit aja buat yang mungkin teman-teman biar tertarik gitu jadi full videonya kalau mau nonton teknisnya ya ini disini kalau bikin Glacier tuh kayak mana gitu gue khususnya disini main lostrik ya untuk Glacier sebenernya nggak perlu main lostrik juga yang penting hold aja ngopi lima ya kalian cari dwarf sniper sama si Klalawar dan Dukun gitu ya jadi kita yang cari tiga itu yang wajib si dwarf snipernya ya yang wajib bintang tiga itu sisanya gak bintang tiga nggak masalah tapi yang hypernya ini harus bintang tiga harus ya itu nggak boleh nggak harus nggak boleh enggak jadi kalau kalian belum ngerti cara cari bintang itu susah ya buat kalian pemain chest rush itu untuk ngerti cara cari bintang itu disini lumayan mudah ya kalau kalian sering nonton video gua jadi memang triknya atau tekniknya tuh mirip-mirip di chest rush sama hampir sama banget karena emang gua mirip-miripin emang gua taunya cuman begitu ya dan oh ya kemarin juga ada yang bilang eh cara ngatur item dan posisinya kayak gimana nanti di beda video ya gue nggak bisa menjanjikan kapan ya ya karena tergantung ada waktunya gua kapan sih karena contoh kemarin hari minggu-hari minggu ini glasiar ini sebenernya gue videonya udah ada dari hari Jumat dari hari Jumat minggu kemarin dari hari Jumat nah ini belum gua rekam belum gua request atau gua jelasin seperti ini kenapa eh hari Sabtu tuh lumayan agak sibuk lah ya hari Sabtu tuh hari Minggu juga hari Minggu harusnya gua gua mau rekam gitu ya hari Minggu itu mau gua mau rekam tapi ternyata hari Minggu tuh banyak hal yang tidak tidak unexpected apa unexpected tidak gua berpikirkan akan terjadi pada hari itu dan gua lumayan emosi juga pada hari Minggu itu ya banyak hal-hal yang bikin emosi gua tinggi ya dari mulai dari Minggu pagi gitu itu itu agak ya ya sudahlah itulah pokoknya hari Minggu tuh sibuk banget itu banyak kerjaan hari Minggu ya gua bisa baru bisa rekaman Senin sore ini ya Senin sore nanti mungkin ini uploadnya Senin malem ya jadi malem Selasa itu baru upload malem mungkin Citar jam 9 mungkin baru bisa kalian tonton Oke anyway disini gua udah mulai ngeroll aja cuy ya jadi ngeroll seperti di chest rush ya kita kalau cari hero dulu murah itu ngerollnya di lima cuy ya jadi hot aja di lima dulu ngeroll aja cuy ngeroll disini dulu jadi gua cari dark sniper dulu dwarf sniper dulu disini ya dan disini Glacier gua udah lima karena Glacier itu herunya yang biasa cuman lima yang satunya legend ya jadi lima ini udah cukup nanti kita pakai 2 wizard dulu ya kalau dapat si scared lancer baru di jantih 2 wizardnya ya tapi kalau nggak diganti itu juga nggak apa-apa sih selama yang kumbunya yang dua warlock tadi udah terpenuhi jadi misalnya itu masalah Oke dapat kalah war lagi nah ini tuh si Valen Witcher ya Valen Witcher itu juga bagus untuk untuk hyper di Glacier tapi bagus juga tapi agak susah itu gua berkali-kali soalnya main Valen Witcher Glacier Valen Witcher gua pasti bidang tiga tapi masih belum menang juga karena itemnya juga udah gua acak-acak sesuai item-item wajib juga udah ada semua tapi ya memang usah aja pakai itu untuk menang ya warlocknya itu untuk menangani kalau lawan Barrior yang tujuh juga kalau lawan Barrior sih jadi kalau kalian pakai Valen Witcher sama Kenapa hater hyper yang bagus itu Valen Witcher sama si Edward sniper 2 ini karena dua ini kalau ketemu Barrior tuh nggak mati sih jadi kalau dua ini ini hypernya terus kalian pakai warlock ya dua warlock itu kalau ketemu sembilan Barrior tuh enggak enggak mati cuy Barrior nya yang mati malah seriusan karena gue berkali-kali ketemu Barrior pakai Edward Edward sniper ini ya berkali-kali ketemu Barrior dan menang terus sih nggak kalah sama sekali kalahnya history malah sama combo lain cuy kayak bis gitu atau nggak Assassin gitu-gitu malahan juga sama Barrior malahan yang harusnya kan notabene counternya Barrior harusnya tapi itu membuktikan bahwa memang hyper yang ini bagus dan gua belakangan ini suka banget main ini sama human cuy gue main human juga lagi suka nanti videonya gue upload yang video human human warrior sih kalau combo yang biasa kan human Rider ya kalau gua sukanya human warrior dulu don't worry I got your back you can trust me tadi gua nggak ngantuk ya gua belum makan dari pagi cuy baru makan basunya si way tadi ngangkok tuang jadi agak capek gua tuh kalau kalau lapar tuh ngantuk cuy bukan apa pengen makan atau keroncongan keroncongan iya cuman lebih rasanya lebih ngantuk gitu oke anyway disini tadi gua ngelock ya karena banyak hero yang bisa diambil ya nah ini ketemu Assassin nih Oh mati hyper2 mati ke hero yang full item gua mati ya udah nggak bisa nge-fill dong kalau full itemnya mati tapi nggak apa-apa di sini darah itu gua masih banyak ya gua masih 61-61 oke waktunya nge-roll high crawl itu ya oke dapet bintang 2 nice udah bintang 2 nggak perlu diambil Oke bahasa bintang 2 nice udah full bintang 2 ya tapi belum cukup ya again and again gue tekankan ke lagi seperti yang gue bilang jadi kalau kalian mau main Glacier hypernya harus bintang 3 ya hyper harus bintang 3 nggak boleh nggak kalau nggak dapat hyper bintang 3 udah lu surrender aja atau lu exit aja udah mungkin masih bisa juara top 4 tapi mustahil untuk juara satu ya kalau di tiar Rook ke atas ya di sini gua udah mau naik King sebenarnya tapi karena ya gua coba cari-cari combo ya gua stuck di King sembilan itunya penuh apa exp tiernya itu penuh jadi tinggal kalau mau menang sedikit lagi aja sepam satu kombonya tuh sebenarnya gua udah King sebenarnya ya menang ini King sih sebenernya ciri sebenarnya tapi ini masih dihitung Rook Rook sih gua masih benteng ya benteng tier gua ya jadi apakah tier gua tinggi ya tier gua sedang-sedang kalau kalian mau gua naik tier agar kalian lebih percaya sama kubu yang gua bikin ya oke gua naikin tier lah abis ini gua gua naikin tier soalnya gua main game lain juga di belakangan ini gua suka main Apex Legends ya nanti gua upload videonya soon ya nggak tahu kapan tapi ya segera aja oke anyway eh Gershiker keluar lagi cuy sama aduh pusan kalau diambil nanti dibawah 50 dan nggak ada slot nggak diambil Rooki ya oke karena kelalaman gua jauh dari bintang tiga jadi gua jual aja gua ambil eh hero epic wizard epic sama si Gershiker ya aduh ini gua lebih penting selamarnya bisa gua tupper sama Gershiker bintang tiga tuh nah itu si Valen Witcher tuh ya itu bagus juga buat Hyper itu salah satu Hyper ya Valen Witcher itu nanti gua bikin deh Hero apa aja yang bisa dipakai Hyper Hyper nanti gua bikin video Hero Hyper jadi jenis Hyper dan hero-hero support gitu ya nanti-nanti lah Hero Hyper tuh apa aja karena Hero Hyper gua baru tahu beberapa jadi buat kalian teman-teman yang tahu Hero Hyper itu apa aja komen aja di bawah nanti gua bikin videonya karena gua cuman baru tahu beberapa aja ya cuy ya yang yang bagus untuk Hyper ya Hyper fisikalkan memang maupun magic ya ambil jual ambil jual ya ya di sini tetep ngotot cari Dwarf sniper bintang tiga sih karena apa karena kalau nggak bilang tiga nggak mungkin menang cowok emang kalau nggak bilang tiga tuh nggak mungkin menang gitu tapi item penting Bang item penting tapi lu kalau dapet item ini nggak bilang tiga lo mati cuy seriusan sementara di atas sana ada manusia yang listrik 13 kali sih apakah bisa menang ya kita lihat kalau hypernya udah bilang tiga tuh udah enak sudah easy nah ini masih 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 deg-degan atau masih was-was tuh kalau belum hyper bintang tiga gini tapi ada glasiernya juga belum menambang gampang yang penting glasiernya udah lima sisanya nanti tapi kita pakai dua wizard aja udah gampang pun wizardnya enggak perlu bintang juga nggak apa-apa cuy ada bentang tiga tuh si Dukun nice yang 31 wuuh lalu marah bintang juga nah ini enggak pelan-pelan keluar keluar sih setan emang aku orang cuma kurang dua situasini perlua cuy ini gue sering gini ya sering jadi sering ngirunya gue jual-jual gitu gue sering banget kayak gitu gitu sih untuk menjaga manajemen uang eh keuangan biar stabil ayah gue main combo ini kalau pakai door sniper bintang tiga gua hampir enggak pernah juara lima ya seringnya tuh juara 1-3 1-2-3-2-3 gitu ya biasanya kalau juara tiga itu enggak dapet salah satu dari tiga yang gue sebutkan tadi entah itu enggak enggak dapet enam glasiernya atau enggak dapet keluar bintang tiga atau enggak dapet itemnya pokoknya enggak dapet salah satu dari dari eh tiga tadi yang gue sebutkan wajibnya main glasier tadi nah itu loh yang gambar pistol terbakar itu lu cuy itu yang gua maksud item wajibnya itu namanya apa oke disini gue langsung 6 glasier dulu cuy ya konek 7 6 glasier dulu hypernya gua turun dulu karena dia belum bilang tiga sementara gua pakai hyper berserker dulu gua full combo hyper berserker let's see ini kombo full speed attack ya kalian bisa lihat speed attacknya sih berserker gua kalau dikasih berserker itu speed attacknya enggak kenceng-kenceng banget cuy tapi nanti kalau kalian lihat kalau 200 meter gua udah full item tuh udah bilang tiga seperti apa speed attacknya halen Witcher nomor satu ya dia tadi main main Valen Witcher dia warrior pakai Valen Witcher agak aneh sih tapi it's oke gak masalah walaupun nomor satunya warrior it's oke no problem udah jadi masalah oke gua ketemu nomor satu oke enggak 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 dia belum 9 barrier soalnya di putih menang dong tah dapat 10-15 Wow dapatnya banyak so kalau pecah tuh dapetnya berapa 33 ke 49 berapa tuh dapetnya 3-3-15-15 so 11 dikecehan orangnya misur ada sniper di berseker 2 binang2 good calon campiga itu berseker UU bidang tiga Bintang 3 tanpa pakai telur Tinggal naik ke delapan Naik ke delapan Masukkan hyper Waktunya win streak Temu sama sorcer Oke jadi masalah Bang bagusan mana hypernya berserker sama si dwarf itu Bagusan dwarf berserker itu malah kurang bagus untuk hyper Walaupun bintang 3 ya Karena speed attacknya dia itu kurang banget Kalau kalian main berserker Jadi item wajib kalian itu bertambah cuy Kalau kalian main kalian witcher sama si dwarf sniper itu item wajib kalian cuma 1 Ya kalau kalian witcher juga sih Tapi kalau kalian main si siapa tuh namanya si berserker itu item wajib kalian itu bertambah Hitamnya itu yang speed attack Kalian harus pakai ini item speed attack di berdekernya Sama item wajib yang tadi Jadi itemnya tuh agak ribet gitu Kalau 2 smoker ini gampang cok Hitamnya cuma tinggal ya itu tadi aja item 1 item itu Yang penting ada item itu tiap 3 udah Ini gua cari berserker bintang 3 sebenernya tuh Ini gua cari berserker bintang 3 sebenernya tuh Ia udah kemana Ini gua cari berserker bintang 3 sebenernya tuh nanti lagi 2526 baru gua naikin gua paksa naik 8 ini gue nyari bersaker satu lagi atau enggak Kelalawar satu lagi deh bersihkan satu lagi bilang 3 Kelalawar bilang 3 juga jadi otomatis bilang 3 gua ada 4 sniper belum in aja udah udah menang tuh kalau in udah habis semua kok musik 2 berhenti Terima kasih telah menonton Oke Gue gak ada suara Oke disini ibu aku udah in ya Kelala wargo udah bintang 3 ya luar sudah in juga kita lihat seberapa opc duars binang tiga ini ya tersekernya cuman kurang satu tapi santai aja untuk berseker gue kejar level aja dulu disini karena udah masuk light game juga lima ke atas itu udah masuk light game jadi ya kita kejar level biar gak kalah slot hai 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 matul tuh lihat bergabung itu lebih baik-baik itu kita tegaknya coba kita tegak 8k uc hyper hyper speed ya sangat satisfying lihat ini apa satisfying lihat kita teknya tuh silver smith seperti yang gue bilang ini kalian harus pakai dua warlock jadi ambil warlock hampir warlock satu lagi gitu terserah warlocknya apa ambil aja satu lagi nanti paksa sembilan habis itu masukin warlock karena kalau ada warlock nanti bisa kalah sama bari york sih sama hidup lain juga sih jadi speed attack plus warlock sama dengan OP nomor satu dia pakai apa tadi signing signing assassin juga sebut apa-apa ini perasaan main barisir dibuat kesimpulannya aduh jadi kita teknisi kuat-kuat kau tidur kau lapan kau sembilan kau sepuluh kita ateknya ngeri banget karena hero dengan speed attack tertinggi itu sih Dwarf ini ya Dwarf Sniper ini ya Dwarf Sniper ini kalau kalian main cestras itu dia tuh Drone Dwarf Sras itu Dwarf Sniper tuh drone-dwarf skillnya nggak mirip eh bentuknya nggak mirip resenya juga mirip tapi basically itu drone pasifnya mirip karena rangenya paling jauh jadi hero dengan serangan jadat paling jauh mirip drone jadi drone itu kan bagus oleh bidang tiga Dwarf Sniper juga bagus oleh bidang tiga sama-sama intinya mirip lah bukan berdua itu khususnya mirip ya Hai rekaman tuh kurang enak kalau nggak ada selamat menikmati disini gak perlu pake kira ya cuy ya kira-kira itu bagus tapi kalau kalian main Glacier kalian pake kombo kira percuma sia-sia ya mending buat kombo yang lain buat hero yang lain buat item yang lain cuy gak berguna Glacier di item kira itu kenapa karena Glacier itu hampir semuanya hero jarak jauh kayaknya semuanya deh semuanya hero jarak jauh karena kira itu cuma berlaku untuk hero jarak dekat jadi itu butuh tumbal untuk hero jarak dekat ya jadi tumbalnya kira itu enam hero jarak dekat jadi kalau kalian enggak punya enam hidup dekat main kira itu lag ya makanya kira itu enggak work di Hunter ataupun di Glacier karena 22 kombo itu heronya hampir semuanya jarak jauh juga hampir semuanya Glacier si heronya semuanya jarak jauh sih Glacier gak ada yang jarak dekat sih kalau Hunter masih ada satu yang jarak dekat ya yang babi nah untuk posisi gua disini ya cuman gini doang posisi gua ya atas gua winstreet lagi cuy dia main 9 Barrier niatnya mengontrol sih eh Glacier gua tapi apakah bisa ya kita lihat aja nanti kalau ketemu Hai pekis ruwit apa itu lihat suaraku itu hukuk 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 attacknya ngeri banget sih menurut gua ya ini menurut gua pribadi ya ini kombo fisikal dmg yang paling satisfying yang paling enak buat ditonton tuh speed attacknya itu enak banget buat ditonton lebih enak lagi kalau siang dmgnya itu yang si itu si valen witcher valen witcher tuh kalau ditonton tuh kalau main ini ya kombo ini tuh enak enak banget cuy satisfying enak banget tonton btbm karena udah seperti ini gumbu gua jadi gua skip aja ya skip sampai one on one ya sampai 181 ya ini kan sisa lima orang ya gua skip sampai 181 ya karena proses diawal udah biar videonya enggak lama aja gua skip sampai live game dia 181 laman barrier Oke gua skip mulai dari sekarang eh sekarang sudah ini ya sudah mati ya yang dua ya tinggal one on one satuan satu ya tadi gua bales komen YouTube dulu ya Oke anyway eh gua dapet dua item sum sum naga jadi gua kasih item ini lagi-lagi-lagi karena disini gua nggak butuh item kira itu ya gua nggak butuh jadi agak sum sum naga ini di Glacier tuh agak-agak berguna sih lebih baik hitam pedang daripada yang sum sum naga ini oke seperti yang gua bilang Glacier tuh nggak berguna ya Nah itu hitam dwarf gua cuy full item seperti itu bisa bisa kalian lihat kira sorry bukan Glacier kira ya kira Nah itu kenapa gua pakai karena bisa jadinya itu sih item kiranya cuma bisa jadi itu tadi gua masuk 10 itu ya gua in ke-10 nice gua pakai webs babi webs namanya Barrior Cuy apakah counternya Glacier gua rasa enggak bintang tiganya punya gua pertama itu kedua lebih jago gua hahaha ngebuild kombonya ngebuild kombonya tuh nggak ada harga dirinya barrier ketemu Glacier gak ada harga dirinya apa-apa nih coba eh tadi ada yang tanya cara mode kolam biru itu apa kolam biru itu keluar kalau di tiar bisop ke atas itu ya tiar kuda belum ada jadi buat temen-temen kalau misalkan di awal pertandingan gua ada mode pilihan itu itu cuma tersedia di tiar bisop ke atas ya itu seperti mode hero utama di testrasi itu ya Jadi kalau pukul belum belum tiar bisop ke atas belum ada ya kalian kalau masih tiar kuda belum bisa jadi kalau masih tiar kuda ya nikmati aja kombo yang ada dulu dulu belajar-belajar kombo yang ada dulu aja oke oke nggak semua kombo pakai mode kolam biru kok contohnya Glacier ini dia nggak perlu pakai kolam biru tuh umpunya pakai hero yang ada aja udah 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 bisa banget nah disini gua pakai nebula ya nebula sama babi babi keflen ya babi keflen nih gua butuh itu summon ya kau suka dia nge-summon hero yang udah mati gitu jadi udah gua ada 11 ah ya ini juga hypernya ini ya hypernya Glacier ya si signing Assassin ini training Assassin ini hypernya Glacier jadi kalau kalian nggak pakai hero biasa bintang tiga kalian bisa pakai Legend bintang yang tiga salah satunya sih signing Assassin kalau ada Legend cuman Scarec Lancer signing Assassin doang sih yang bagus untuk untuk hyper di Glacier sih yang gua rasa ya yang gua tahu sejauh ini ya kalau granny bagus juga tapi dia itu mengandalkan ulti cuy jadi lebih bagus kalau mainnya divinity atau yang pokoknya kan kultinya biar cepat gitu deh Oh Glacier lawan warrior easy banget cuy dia 9 warrior loh ya tadinya pakai kumbu kira ya tapi dia menyadari kalau kumbunya percuma jadi dia nggak dipakai lagi kumbunya nah ini gua dapet Glacier ya Glacier Legends ya satu lagi tapi gua mau masukin Glacier Legends ini cuma bintang 1 ini agak males coq dia cuma bintang 1 cuy ntar yang lain udah bintang 2 bintang 3 jadi nggak ada slot nggak ada slot wizardnya ganti Bang bagus wizard wizardnya bagus untuk combo wizardnya biar efek skillnya lebih berasal ulti diadu oh diabelnya gila tapi masih satu Oke last game Oh nggak masih lawan buat ya lawan script ternyata ya Nah seperti yang gua jelaskan tadi item Dwarf gua bisa kalian pause di waktu gua keluarin itemnya atau enggak gua keluarin itemnya disini aja deh item hypernya apa aja ini dia nah ini dia tuh itemnya item Dwarf gua bisa kalian pause ya tadi itu jadi itemnya seperti itu tadi ya yang wajib cuman yang satu yang item yang gambar apa pistol yang bercabang tiga itu yang dibuat ateknya bercabang jadi tiga ya nanti gua kasih videonya deh kapan-kapan gua bikinin videonya gua nggak bisa janji kapan tapi yang belas gua akan bikin video untuk hyper dan item yang item wajibnya ya ya nanti gua begini penjelasan hyper mungkin atau hero-hero hyper apa aja di auto-chase oh anyway itu dia dan ini last game ya cuy ya ah di sini nggak ada yang bisa gua ambil jadi gua ambil speed-attack aja nah itu tuh itu tuh itu apa namanya ini yang ini loh coy apa tadi namanya tuh nah itu itu tadi item yang yang itu tadi hitam wajibnya yang itu tadi ya Nah itu tuh yang itu yang barusan gua bikin tadi tuh yang gua bikin item tr3 itu namanya apa itulah pokoknya itemnya character lancer lagi buat apa udah bintang dua nggak gua masukin sih soalnya disini udah banyak bintang tiganya cuy udah gemuk-gemuk hero gua dan ini warrior udah mustahil menang lawan Glacier gua dari segi bintang gua menang item gua juga jadi kombo gua juga bagus si oke thank you bila nonton ya ini kombo Glacier jangan lupa untuk like ya like itu penting dan comment like dan comment mau subscribe mau nggak terserah kalian mau di-share lebih bagus tapi yang penting like dan comment oke Thank you bila nonton dan sampai ketemu lagi see ya hai 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 Terima kasih telah menonton